Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia alam Manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah Karena percaya dan mau menerima Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat Yang sudah rela berkorban mati di kayu salib menanggung dosa seluruh umat manusia Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga naik ke sorga yang berkuasa memerintah seluruh alam semesta ini Dan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus bertobat dan melakukan kebenaran firmannya Dia akan diselamatkan Amin ya Dalam Epesus 2 ayat 8 dan 9 ayat yang sangat terkenal ini berkata Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah Dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Umat Manusia Keselamatan adalah anugerah Allah kepada orang-orang berdosa Yang mau bertobat Yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya itu dari Allah Semuanya itu dari Allah bukan karena perbuatan kita Semuanya itu dari Allah Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami Mempercayakan pelayanan pendamaian Pelayanan untuk memberitakan berita pendamaian atau keselamatan itu Kepada Rasul Paulus dan murid-murid Tuhan yang percaya Semua proses keselamatan adalah perbuatan Allah sendiri Bukan karena perbuatan kita Bukan karena usaha manusia Atau bukan karena amal Ibadah manusia Bukan saudaraku Semua adalah kasih karunia dari Allah Perbuatan Allah sendiri Allah adalah Allah kasih karunia Yang penuh dengan rahmat Pengampunan Dan penuh dengan kemurahan Sudaraku kasih yang dinyatakan kepada orang-orang berdosa Bukan karena orang berdosa itu layak Bukan saudaraku Tetapi karena Allah mengasih manusia yang berdosa Manusia yang najis itu dikasih Allah Allah tidak mengingini seorang pun mati Dalam kekekalan di neraka Roma 5 ayat 8 berkata Akan tetapi Allah Menunjukkan kasihnya Kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Mati di kayu salib untuk kita Ketika kita masih berdosa Wow Dan Yohanes 3 ayat 16 Sudaraku ayat yang terkenal ini berkata Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Akan dunia ini Akan kita orang-orang berdosa Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Setiap orang yang percaya atau yang bertobat kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Puji Tuhan Jadi sudaraku kasih karunia keselamatan adalah Kemurahan hati Allah Pengampunan dari Allah Dia mengasih kita Keinginan dan kuasa Allah Yang diberikan kepada manusia yang berdosa Melalui Tuhan Yesus Kristus Firman yang hidup Allah yang menjadi manusia Karena manusia tidak mungkin Bisa taat Untuk melakukan semua perintah Allah Tidak mungkin Jadi manusia memperoleh keselamatan Bukan karena usahanya sendiri Bukan karena amal ibadahnya Bukan sudaraku Bukan Tetapi keselamatan adalah Kasih karunia Pemberian dari Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan juru selamat umat manusia Juru selamat kita yang percaya Nah sudaraku seperti biasa Dari kebenaran firman Tuhan Yang akan kita pelajari dari Ephesus 2 ayat 1 sampai 9 Saya ingin membagikan tiga kebenaran Bahwa manusia diselamatkan Karena kasih karunia Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan juru selamat umat manusia Juru selamat kita Yang pertama sudaraku Kita harus tahu Kondisi semua manusia Di dunia ini bagaimana Adalah berdosa Mati secara rohani Berada di bawah kuasa iblis Di perbudak dosa Dan ada di bawah murka Allah Ada di bawah murka Allah Yang kalau tidak bertobat Masuk neraka Ephesus 2 ayat 1 sampai 3 berkata Kamu dahulu sudah mati Karena pelanggaran-pelanggaran Dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu menaati penguasa Kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja Maksudnya disini adalah roh iblis Sudaraku Yang sekarang sedang bekerja Di antara orang-orang durhaka Orang-orang berdosa Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung Di antara mereka Ketika kami hidup di dalam Hawa nafsu daging Dan menuruti Kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Itulah kondisi manusia Sudaraku Yang ditulis Di dalam kitab Ephesus Pasal 2 ayat 1 sampai 3 Kondisi manusia Berdosa mati secara rohani Berada di bawah kuasa iblis Di perbudak dosa Dan manusia ada di bawah Murkah Tetapi kebenaran yang kedua Sudaraku Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah Untuk diselamatkan Manusia harus menerima keselamatan Yang disediakan Allah Dalam Kristus Yesus Puji Tuhan Jadi inilah jalan keluarnya Sudaraku Supaya kita selamat dari hukuman neraka Ephesus 2 ayat 4 sampai 5 berkata Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Amin ya Kita diselamatkan oleh kasih karunia Jadi untuk memperoleh keselamatan Manusia harus mau diselamatkan Melalui keselamatan yang disediakan oleh Allah Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Umat Manusia Dia harus percaya Dia harus bertobat Kemudian juga dia harus berjalan Di dalam kebenaran firman Tuhan Di dalam ketaatan Sudara ku Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Dengan kelihatan buah-buah kepercayaannya Dia diselamatkan Amin ya Karena orang yang diselamatkan itu akan mengalami kehidupan baru Dia menjadi ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Karakter baru Sifat baru Kebaikan-kebaikan baru Kesabaran baru Suka cita baru Oh itu nyata Di dalam orang-orang yang percaya Dan kebenaran yang ketiga Sudara ku Manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah Keselamatan Bukan hasil usaha manusia Bukan Tetapi Keselamatan adalah Pemberian Allah Ephesus 2 Ayat 8 dan 9 Sudara ku ya Ayat yang luar biasa ini berkata Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jadi keselamatan adalah pemberian Allah Anugerah Allah Bukan hasil usaha manusia Bukan hasil dari perbuatan baik manusia Atau amal ibadah manusia Tetapi ini adalah kasih karunia Pemberian Allah Jadi siapapun yang mau menerima kasih karunia itu Kasih karunia dari Allah Oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru selamat Maka Ia akan diselamatkan Ya siapapun yang melihat Tayangan morning spirit ini Merasa oh saya belum diselamatkan Tapi saya ingin selamat Saya ingin masuk ke sorga Buka hatimu Percayalah kepada Tuhan Yesus Bertobat Tinggalkan dosa-dosa Dan minta ampun kepada Tuhan Yesus Kemudian percaya dengan sungguh-sungguh Dengan iman kita Bahwa Tuhan Yesus adalah Juru selamat kita Yang menyelamatkan kita Yang mengampuni dosa kita Yang membebaskan kita dari hukuman kekal api neraka Saudaraku Maka kita akan diselamatkan Ya kalau ada katakan Tuhan Yesus Aku membuka hati Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru selamat Pribadiku Ampuni dosa-dosaku Aku mau bertobat Dan aku mau hidup Seturut firman engkau Yang ditulis di dalam Alkina Selamatkan aku Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Aku bertobat Dan percaya kepada engkau Amin Amin Saudaraku ya Mari kita berdoa seperti itu Atau saudara dengan suara saudara sendiri Isi hati saudara sendiri Kerinduan saudara sendiri Alleluya Jadi kembali saudaraku Inilah tiga kebenaran Dari Ephesus 2 ayat 1 sampai 9 Bahwa manusia hanya dapat diselamatkan Oleh kasih karunia Allah Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan Juru selamat umat manusia Yang pertama Kondisi manusia Di dalam Ephesus tadi Pasal 2 ayat 1 sampai 3 Manusia itu berdosa Jahat Mati secara rohani Tidak ada harapan Dibawa kuasa iblis Diperbudak dosa Dan ada di bawah murka Allah Wow mengerikan Tetapi kebenaran yang kedua Untuk diselamatkan Manusia harus menerima apa? Keselamatan yang disediakan Allah Dalam Kristus Yesus Dan yang ketiga saudaraku Keselamatan itu bukan hasil usaha kita Tetapi itu adalah pemberian Allah Bagi setiap orang yang mau percaya Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat pribadinya Dan bertobat Dia diselamatkan Amin ya Ephesus 2 ayat 8 dan 9 Saya bacakan lagi Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang Yang memegahkan diri Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Allah Yang sudah merelakan Yesus Kristus datang ke dunia Mati di kayu salib Menebus dosa-dosa kami Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Menjadi Tuhan dan Juru selamat kami Kami sungguh-sungguh Mau menerima engkau Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru selamat Dalam hidup dalam hati kami Ampuni dosa-dosa kami Kami mau bertobat Kami mau hidup yang baru Di dalam Tuhan Yesus Menjadi teladan Menjadi saksi Menjadi berkat Dalam keluarga Dalam masyarakat Dalam gereja Dimanapun Tuhan tempatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekali lagi Kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa Klik like, subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini Terus dan kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Dibagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang diberkati Sampai bertemu dalam Morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi